Ya, pemirsa Kapolda Jambi Irjen Pol Rustihartono, optimis Pilkada di Tanjung Parat, dipastikan akan aman dan damai jika stakeholder terkait turut berperan serta dalam menyukseskan Pilkada hingga masa pencoblosan 27 November mendata. Hingga masa pencoblosan 27 November mendata, berbagai tahapan Pilkada akan terus berlangsung dan terus dilakukan oleh pihak penyelenggara sesuai juknis PKPU yang berlaku. Terkait hal ini, Kapolda Jambi Irjen Pol Rustihartono mengatakan, jika berkaca dari sejumlah tahapan Pilkada, Tanjung Parat dianggap kebupatan yang aman dan kondusif. Ini terbukti dari sejumlah tahapan Pilkada tidak terdapat kendala apapun atau hambatan. Sehingga Irjen Pol Rustih optimis hingga masa pencoblosan tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini sudah mulai kita laksanakan bersama-sama. Saya yakin kita juga menginginkan Pilkada di Tanjung Gabung Barat bisa berjalan dengan aman, dengan aman, dengan adil, dengan jujur, dengan bermartabat. Ini bisa kita ciptakan bersama-sama. Ada penyelenggara Pilkada, ada Ketua KPUB, pengawasnya, ada Ketua Bawaslu, unsur-unsur pengaman yang lain, ada Pak Kapores, ada Pak Danding, ada Pak Kajari, dan juga akan didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Sehingga kita berharap Pilkada Tanjung Gabung Barat bisa berjalan dengan aman. Banyak masyarakat nanti datang ke TPS, sehingga siapapun nanti pemimpinnya merupakan pemimpin yang legitimate, pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Dan saya harapkan juga mendukung siapapun pemimpin nanti yang terpilih hasil Pilkada di Tanjung Gabung Barat. Ini pesan saya hari sama-sama kita menciptakan sekali lagi Pilkada Tanjung Gabung Barat yang aman, damai, jujur, adil, dan bermartabat. Meski demikian, Kapolda Jambi Irjen Porusti juga menghimpau kepada semua pihak, baik tim sukses maupun para kandidat, untuk menerima hasil Pilkada. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!